dan sesuaikan gambar sesuai keinginan ya oke silahkan dipilih gambarnya saya pilih yang ini ya silahkan di open nah maka gambar sudah berubah ya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya amin ya Allah oke teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan share atau berbagi tutorial bagaimana cara merubah gambar pada user account ya atau akun user di laptop window 7 ya oke caranya sangat mudah sekali silahkan disimak videonya dan skip agar tidak agar paham ya baik bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini sebelum dilanjut mohon supportnya untuk like, komen, share, and subscribe terlebih dahulu ya nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel Agunawan Taika oke terima kasih oke teman-teman langsung saja untuk merubah gambar pada user account teman-teman caranya sangat mudah sekali ya oke langkah pertama silahkan teman-teman masuk ke menu start pojok kiri paling bawah ya seperti ini oke nah ini teman-teman bisa lihat ya ini ini gambar pada user account kalian ya disini ya posisinya ya oke kemudian teman-teman masuk ke control panel oke kita perbesar dulu setelah masuk ke control panel silahkan teman-teman masuk ke user account ya setelah kan teman-teman cari disini nah yang ini user account oke setelah masuk ke menu user account make change to your user account ya disini mohon maaf disini teman-teman silahkan pilih yang change your picture ya yang ini change your picture silahkan di double click oke disini akan muncul ya teman-teman ya pilihan gambar atau picture pada laptop teman-teman ya nah disini banyak sekali variatif silahkan teman-teman pilih misalkan saya pilih yang gambar bola yang ini ya oke silahkan di klik lalu teman-teman pilih change picture yang ini oke kemudian kita close bagaimana cara melihatnya teman-teman bisa lihat disini ya nah maka disini sudah gambar bola oke jadi ketika layar komputer di kunci akan menjadi gambar bola ya oke seperti ini teman-teman ya oke bagaimana jika ingin merubah dengan foto atau gambar sendiri ya caranya sama teman-teman ya sangat simpel sekali silahkan masuk lagi ke control panel start control panel oke oke kemudian masuk lagi ke user account ya seperti ini oke lalu teman-teman masuk lagi ke change your picture oke seperti ini pada bagian ini silahkan teman-teman pilih yang browse for more picture yang ini ya oke yang paling bawah silahkan di klik nah tinggal teman-teman cari di folder mana teman-teman menyimpan foto atau gambar yang ingin teman-teman terapkan ya oke misalkan saya mau menggunakan foto sendiri ya di file D oke ini gambar yang sudah saya siapkan tinggal dipilih saja ya mau gambar mana yang akan diterapkan oke misal saya pakai gambar yang oke pakai gambar yang ini ya gambar yang ada komodonya teman-teman ya kemudian di open nah maka gambar sudah berubah teman-teman ya oke user account kalian gambarnya sudah berubah ya oke caranya gimana tinggal cek saja nah maka gambar sudah berubah ya oke seperti ini teman-teman jadi ketika layar komputer di kunci akan berubah ya seperti ini ya oke silahkan tekan windows plus huruf L pada keyboard itu shortcut untuk mengunci layar komputer atau laptop ya nah seperti ini teman-teman maka gambar akan berubah ya menjadi gambar kita atau foto kita sendiri ya oke seperti itu teman-teman tutorialnya oke ini untuk cara pertama ya teman-teman ya ada dua cara nah untuk cara cepatnya teman-teman bisa langsung dari sini start kemudian teman-teman langsung saja arahkan ke sini ya nah gambar ini oke account user ini silahkan di double click oke seperti ini untuk teman-teman masuk lagi ke change your picture seperti ini ya kemudian teman-teman ganti nah ini disini bisa diganti warna sesuai default ya atau gambar bawaan daripada laptop sendiri kemudian untuk mengganti menjadi foto sendiri atau gambar sesuai keinginan sendiri silahkan teman-teman pilih yang browse for more picture yang ini oke kalau teman-teman silahkan pilih dan sesuaikan gambar sesuai keinginan ya oke silahkan dipilih gambarnya misal pilih yang ini ya silahkan di open nah maka gambar sudah berubah ya teman-teman ya oke itulah dua cara mengganti picture atau gambar pada user account ya teman-teman ya oke caranya sangat mudah dan simple sekali silahkan langsung dipraktekkan dan dicoba jangan lupa supportnya untuk like, comment, share, and subscribe ya nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel Agona Anteika oke teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan membantu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh